Kalangan seniman Bengkulu tadi malam menggelar Tadarus Puisi di kawasan Sport Center Pantai Panjang, Kota Bengkulu. Ketua Pelaksana Adi Prayekno mengatakan Tadarus Puisi yang digelar masih dalam rangkaian hari ulang tahun ke-51 Provinsi Bengkulu. Peserta adalah masyarakat umum mulai dari pelajar sekolah dasar, SMP, SMA, SMK mahasiswa, guru, dan semua kalangan. Tadarus Puisi bertujuan membangkitkan kembali para seniman Bengkulu yang dinilai minat menulis dan bercerita di atas kanvas. Melalui goresan puisi tentang keindahan Bengkulu sudah mulai menurun, padahal Bengkulu banyak menyemban cerita dan keindahan. Kita sadari budaya menulis akan mulai berkurang di masyarakat, sedangkan kita bisa menyampaikan kepada dunia tentang Bengkulu itu melalui tulisan-tulisan malu. Tadarus Puisi sepanjang seribu meter mulai dari Simpang Horizon hingga Simpang Bim Pantai Panjang. Menulis puisi terpanjang di bumi Rafflesia ini sebagai prarekormuri pada 2020 mendatang. 100 puisi terbaik nantinya akan dibukukan dalam ontologi puisi Rafflesia. Tim Liputan, TVRI Bengkulu melaporkan.